Intro Kabar kurang menyenangkan datang dari Jessica Iskandar. Dikabarkan ayah handanya yang mengalami kecelakaan. Padahal ini sudah jelang pernikahannya Jessica Iskandar. Kemudian ada lagi kabar dari Tiwi Titu. Nah kalau Tiwi ini kan katanya menikahnya itu ya kan. Enggak rame-rame kenapa ya kira-kira kok bisa terasa seperti diam-diam. Mau tau? Lihat yuk. Intro Sebenarnya aku enggak menjadikan ini ujian pernikahan ya. Kalau kejadian ini kan bisa terjadi kapan aja, apalagi kalau kita enggak hati-hati, pengendara lain enggak hati-hati, itu kan bisa terjadi. Bisa terjadi kapan aja, makanya tetap harus hati-hati. Kalau dijadikan ini sebagai cobaan ya memang ini cobaan, tapi kalau untuk cobaan pernikahan ya mudah-mudahan enggak. Aku juga berharapnya nanti papaku bisa sehat, bisa datang ke cara pernikahan aku, soalnya kan venue aku tuh nurunin tangga banyak banget, terkasihkan papaku kalau enggak bisa jalan nanti dia enggak bisa turunin tangga gimana. Ya mudah-mudahan sih enggak, sementara ya semuanya masih di luar kendali sih, masih di dalam kendali. Jadi kan kita juga dibantui sama wedding organizer gitu. Jadi ya lebih dimudahkan sih, cuma ya menyita perhatian, jadi sedih ya pasti. Kalau aku sih berdoa mudah-mudahan papaku bisa sembuh cepat gitu. Jadi aku enggak kepikiran sampai ke resepsi nanti gitu. Jadi ya aku tetap berdoa positif, semoga papaku bisa sembuh, aku akan berusaha cari kemanapun yang bisa bantu papaku supaya bisa sembuh lagi. Alhamdulillah, tanggal 22 kemarin, masalahkan akad dan juga resepsi. Bukan tertutup sih sebenernya, mohon maaf. Jadi bukan maksudnya gimana, cuma mungkin buat aku ada hak aku dan Pak A juga untuk apa ya, kita berdua memang lebih seneng untuk kehidupan apapun yang bersifatnya pribadi. Di practice itu aku enggak begitu suka untuk dipublikasikan gitu. Jadi buat aku akan ada saatnya kan enggak terlalu lama kan gitu. Jadi ya sebenernya aku mohon maaf juga sama teman media. Bukan maksudnya tertutup, enggak boleh ada yang tahu, enggak sama kalian. Cuma maksudnya yaudah, supayanya ketika acara itu sudah terlewati, yuk, pasti akan bercerita. Alhamdulillah yang dirasakan bahagia, terus bersyukur banget karena akhirnya di umur yang ke-34 ini saya sudah tidak sendiri lagi. Sudah ada teman hidup, sudah ada sahabat barunya Reo, terus suami, pendamping hidup. Jadi mudah-mudahan doain hubungannya lancar, terus juga kita berdua bisa saling mengisi, saling menguatkan. Dikenalin bulan Agustus tahun kemarin. Cepat ya? Dikenalin sama sahabat aku, yang kebetulan memang suaminya dia adalah sahabatnya A. Jadi kita dijodohin lah gitu. Awalnya emang aku sama A tuh emang enggak mau dijodohin sama sekali. Jadi ke-34 teman sama, bener-bener enggak ada apa ya, enggak ada, bukan enggak ada chemistry. Cuma maksudnya kita sama-sama yang enggak ngobrol sama sekali gitu, enggak yang saling tatap, enggak gimana. Maksudnya udah, eh malas banget gitu, enggak mau dijodoh-jodohin. Tapi pada akhirnya, karena mungkin ada, ada apa ya, contohnya cair karena ada sahabatku dan juga sahabatnya A. Sahabat-sahabat kita semua deh gitu. Ya udah, kita akhirnya membawar gitu aja. Dan sampai besoknya mulai WhatsApp, udah gitu ya udah. Jalan intens, ya lo bilang. Cuma tuh yang bikin mantap adalah memang mungkin dari awal aku sama A tuh udah enggak ada keinginan untuk impress satu sama lain. Pengen gimana ya biar keliatan disukain, biar kita dicintain, biar orang ini senang sama aku. Enggak ada. Jadi aku udah bener-bener open sama dia, dia pun juga sama open sama aku. Jadi udah ketika kita PDKT pun udah tau masalah lo masing-masing, udah tau apa yang sudah dialami dan sudah dilalui, ke depannya kayak gimana. Jadi ketika aku sama akhirnya memutuskan untuk berpacaran gitu, kita udah sama-sama saling mikir ke depannya. Lo mau enggak dengan perempuan macam kayak gue, lo juga mau enggak macam kayak gue gitu, laki-laki seperti ini gitu. Jadi ya udah, ya sudah saling komunikasi juga Alhamdulillah sangat baik gitu. Jadi kita udah ngelewatin berantem gede juga dan aku ngeliat, aku ngeliat laki-laki ketika dia marah gitu. Jadi apakah dia masih tetap bisa memperlakukan kedenangan baik atau enggak ya. Alhamdulillah ya apa ya, AA lulus itu. Dan yang kedua, untuk soal Reo pun juga apa ya. Itu yang bikin aku pada akhirnya untuk langkah lebih, maka lebih pasti lagi. Temen main seperti sahabat gitu. Dan yang lucunya adalah waktu pas aku masih PDKT, belum pacaran sama aku, Reo udah yang bilang, Cie, mama mau ngasih, mau nikah Cie gitu. Padahal itu belum ada, belum ada kitan apapun gitu. Jadi dari situ ya Reo juga udah mulai yang, mama kapan sama omarset married? Kok married sih? Belum tahu, enggak tahu kapan gitu. Tapi akhirnya ya karena kedukungan dari anak juga, dari keluarga, dari penasahabat. Dan aku sendiri yang merasakan, jadi ya Alhamdulillah nikahlah. Ya mau gimana lagi namanya juga musibah ya kan. Yang pasti nih, ini kan udah memang persiapan menjelang pernikahan. Mudah-mudahan selanjutnya ke depannya lancar sampai hari H-nya, kemudian langgang sampai kakek nenek. Kalau bicara soal nikah diam-diam sama nikah private, ya jelas beda. Kalau pengen private itu kan bicara tentang selera, ya kan? Yang penting sekarang sudah di-publish artinya bukan diam-diam dong, bener kan? Oke itu dia cerita dari Celebrity Indonesia minggu ini. Dan tentunya saksikan terus, eh Celebrity cuma di El Sinta TV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax